Izinkan nangasak Kembali lagi di Toksik Toksok Asik Tolong dibagiin ya kopinya Pak Wakil Gubernur Angga Yunanda Malah ngetawain kamu Maaf, 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 ketawanya senang banget, deket banget, senangnya aku. Ya, kaum, Nek, kan waktu itu aku jadi figurannya antut terobongan kasab langka, Nek. Kamu jangan gitu-gitu, nanti pulang-pulang jadian lho. Oh, beneran, Ciep. Siapa? Apa ini, Angga Yunan? Jadikan aku yang keandang. Eh, yaudah, langsung aja ya, Tuan Muda. Sekarang kita masuk ke barista. Bakar artis, bakar kota. Yang pertama, Mbak Arumi. Karena gaji wakup nggak besar, Mbak Arumi rela pakai bedak murah. Pantesan mau diundang ke TV, biar bisa beli bedak mahal lagi. Aduh, pantes cantik ya. Eh, kata gini, aku pakai terigu karungan. Aku yakin, Mbak Arumi itu nggak butuh skin share kayak Asput. Asput ini bedaknya tebel banget segini. Sekarang itu dulu, karena taunya tuh bedak-bedak yang branded-branded jadi mahal. Tapi sekarang itu punya lokal brand tuh banyak banget. Harganya affordable terus juga bagus. Jadi bisa teteskan. Sempat lokal produk. Mbak Arumi, aku lagi tidak tega memakai gaji suami untuk beli tas branded. Kita lihat artikelnya. Aku yakin, kalau beli tas branded pakai gaji mana cukup, makanya pakai tunjangan dong. Hei, 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 hei. Punjangan hari tua. Jadi 30 tahun lagi belinya. Mana? Nggak, memang dari dulu nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu suka tas yang branded banget. Kecuali satu atau dua gitu. Sekarang tuh lebih banyak malah explore sama tas lokal yang, karena emang kerjaannya juga sekarang itu. Memajukan UMK yang ceritanya ya. Tapi juga saya kenal Arumi dari 17 tahun, jadi belum kenal tas branded waktu itu. Jadi udah dihitung. Kayak aku dong, tas brandednya itu-itu aja. Kata siapa? Orang gabunya. Wah, cocok jadi suami waktu guru juga gitu. Tapi guru yang lain ya, bukan itu. Mbak Arumi, kalau kerja suka bawa anak, hebat Mbak Arumi ini. Bisa memanfaatkan keadaan. Jadi bisa di asus sama karyawan. Nggak perlu babysitter. What the way? What the way dong, Tuan Muda? Nggak, karyawan yang urusan kerjaan ada. Babysitter juga ada. Karena harus membuka lapangan pekerjaan. Betul. Tadi lu, Tuan Muda. Tuan Muda, harus membuka lapangan pekerjaan sama malas beda tipis kayaknya ya. Iya, bukan. Sekarang untuk Bapak yang terhormat, wakil gubernurku, KTPku masih jatim lagi ya. Takut ya. Pak Emil, menciptakan lagu buat Mbak Arumi dengan judul Bidadari. Ini sih cari aman. Kayaknya sebelum ke Mbak Arumi, pernah dinyanyiin ke cewek lain deh. Yes! Kalau yang lain, lain-lain orang gitu. Mas Emil, coba dong yang ingin. Mas Emil, coba dong yang ingin. Pakai kunci apa? Pakai piano, Tung. Pakai kunci, ya. Afal nggak laku dong dong. Mas Nggak lupa. Mbak pakai kunci Tete. Meski badai menanti, senyummu beri sejuta damai di hatiku. Meski hari berganti, cintamu kekauan wangi. Harum milikmu, tak mudah sejak kita bertemu. Suaranya bagus banget. Kursus nyetir di mana? Nyanyi. Aku lanjutkan jadi... Jadi meleleh kan? Ngembang, meleleh. Kalau nyanyi, kalau nyanyi mau lihat dia, tapi yang kelihatan bahasinya. Maaf ya, Pak Maguk. Yang baper dua lagi. Harusnya nyanyi juga aku dong. Kenapa ya, aku bilang baper tadi kayak yang baper. Yang baper. Ini live, harus ada remnya ya. Pak Emil, meninggalkan jabatan di salah satu perusahaan yang bergaji ratusan juta demi wakil gubernur. Ini membuktikan, mungkin dia tidak mementingkan uang, tapi haus kekuasaan. Eh! Pak, ini yang bikin tim kreatif banget. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Nggak langsung wakil gubernur. Meninggalkan kerjaan jadi bupati dulu. Oh iya, iya. Taruh abis itu jadi wakil gubernur. Wangsitmu apa itu loh waktu itu, Mas? Ya, bukan haus kekuasaan lah. Tapi kan ya itulah kekuasaan. Kan ada tiga ya, godaan laki-laki kan harta, tahta, wanita. Tapi insya Allah ini bukan godaan. Satu lagi dong pak. Karena hari ini kan pejabat itu melayani, bukan dilayani. Wah sudah, aku nggak setuju tadi kalau cuma tiga. Harus ya? Harta, tahta, wanita, dan binatang melata. Aku yakin dengan pertemuan hari ini, Pak Emil pasti juga mikir takut disiram sayur asli. Pak Emil ini luar biasa. Umur 17 sudah ngurus kerjaan di bank dunia. Yang lain umur segitu itu masih ngurusin pacaran loh. Pak Emil malah ngurusin pinjaman. Ini Pak Emil kok banyak banget ya? Banyak banget terus nih. Terus nih banyak, Pak. Satu lagi. Pak Emil, sayang anak. Bahkan saat ulang tahun rela jadi pemain keyboard. Jadi udah tau ya, pensiun jadi wakup mungkin bisa jadi organ tunggal anak. Cuma ya. Atau apa ngisi organ di sini lah ya? Boleh ya mas? Comment, comment. Mas Jonit, rumahnya daerah mana yang dijatim itu? Mau langsung dikutur? Kata Mas Jonit, nanti kalau nikah. Ditanyain loh. Oh luar biasa ya. Nah jadi nanti saya ngisi ya. Mas Adesa gak penting gak penting. Beceh. Alamatnya, ih ih. Aku kan orang Jakarta ya. Pak Opi, pernah punya empat istri. Pertama istri pertama pernah disiram pakai sayur. Mungkin yang kedua bisa dilepar nasi. Istri ketiga daging. Susu keempat susu. Dan kelimanya di empat sehat lima sempurna. Si lempar satu-satu. Jangan dong gak boleh kayak gitu. Kan kemarin siar asem doang. Besok sayur sama gerobak-gerobaknya. Tapi itu bagus. Dilempar-lempar bahan makanan. Kelar jadi bartek. Pak Opi, disiram sayur. Mungkin gara-gara istrinya kesel. Pas masak teriak terus. Masak sayur biar mateng. Capat. Capat. Saya sebenernya malu itu tadi. Bukan termasuk komedi ya. Ini. Pak Opi. Yes. Ini dulunya Kuli Proyek. Serius? Betul. Untung berubah jadi artis. Coba masih Kuli. Pasti dari Opi Kumis namanya berubah jadi Opi Kupro. Oh iya. Oh iya. Tapi kan sekarang. Tuhan mudah. Kalau Bang Opi sekarang kan rambutnya kan selalu rapi. Jadi panggilannya Opi Klinis. Ya. 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 Gimana bud? Keren. Keren banget. Eh tapi aku mau nanya Bang Opi dulu. Jadi Kuli berapa tahun Bang Opi? Gue jadi Kuli Bangunan itu tiga tahun setengah. Wih itu semennya masih di sini. Tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah? Ya. Terus abis itu jadi artis? Ya terus abis itu kita ikut casting-casting. Castingnya di tempat di kantornya Pak Haji Deni Miswar. Lolos mainlah film pertama judulnya Lorong Waktu tuh. Wih. Keren. Mau tau film-film yang dimainkan? Pak Opi Kumis. Jangan kemana-mana. Tetap di Coksi. Coksi.